Kebutuhan pangan untuk kita itu banyak, kebutuhan pangan itu banyak, tapi ini banyak dipecah belahkan Banyak dipecah belahkan dengan perkara, peralatan canggih lah, pupuknya ini harus pakai ini, ini pakai ini, mood kita jadi turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore sahabat petani bijak Mudah-mudahan di sore kali ini, sahabat petani bijak, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, berkas selalu di bidang pertaniannya Salam, satu tanah tetap Baik sahabat petani bijak, di video kali ini, petani bijak Memiliki satu channel, khususnya channelnya itu channel pertanian, kita ngobrol-ngobrol seputar pertanian Nah, di kali ini petani bijak mau ngisi acara yaitu kita ngobrol pertanian di acaranya ngopi petani bijak Ya, di ngopi petani bijak ini, kali ini petani bijak akan ngasih semangat nih khususnya ke petani-petani yang moodnya lagi turun Ya, biasanya kalau kemarin-kemarin pertaniannya bergebu-gebu, sekarang udah membeli lagi gitu kan Nah, apa ini gitu kan, biasanya kalau kemarin-kemarin bukalahan, ayu bukalahan, kemarin nanam tomat, nanam cabai, nanam kentang, moodnya lagi naik, sekarang moodnya lagi turun Nah, baik sahabat petani, gini intinya Kalau kita selaku pemuda, tidak nanam sekarang, kapan lagi mau nanam? Kita tidak bisa nanam tomat, siap dan siap, nanti tomat kita akan diimpor dari luar Kita selaku petani, kalau kita tidak mau nanam padi, siap dan siap, padinya akan diimpor dari luar Sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada ya Di ngopi kali ini, kita kan petani bijak akan ngobrolin masalah konspirasi, perkara pertanian Apakah ada konspirasi ini di pertanian? Ada konspirasinya di pertanian ini, jangan salah Moodnya petani supaya turun, perdagangan bebas Nah, di era globalisasi ini, sekarang di era globalisasi masalah pertanian ini banyak Dipecah belah perkara pertaniannya itu supaya moodnya itu turun Diiming-iminglah dengan peralatan pertanian yang canggih dari mana Diiming-iminglah ini yang ahli fungsida, prestisida, inilah yang ahli organik Jadi kita disengketakan, mikir aja bahan-bahan, alat-alat, alatnya nggak ada Akhirnya taninya nggak jadi, alatnya nggak ada Nah, di kesempatan kali ini, kita rauh, kita raih keuntungan daripada pertanian Maka di bidang pertanian ini, Masya Allah Ruang lingkupnya itu besar, satu proyek besar, masalah pertanian Sekarang ini, penduduk kita aja sahabat-sahabat ini Penduduk kita nih, penduduk kita Indonesia Penduduk kita di sini nih, di Indonesia Menurut sensus kemari ada 278.752.300 jiwa Kurang lebihnya segitu Pasti makannya Sehari Dua sampai tiga kali sahabat-sahabat Maka Kebutuhan pangan musid untuk kita itu banyak Kebutuhan pangan itu banyak Tapi ini banyak dipecah belahkan Banyak dipecah belahkan dengan perkara Oh, peralatan canggih lah Pupuknya ini harus pakai ini, ini pakai ini Mood kita jadi turun Keseimbangan kita diturun Padahal di pertanian ini kita ngareh untung banyak Bisa Dengan cara apa? Berarti kalau bisnis kita di bidang pertanian itu Bisnis global Berarti pada-pada kaya dong Petani Tapi kenapa sekarang yang terjadi? Petani sampai sekarang gak kaya-kaya Tani ini Tani itu sampai sekarang itu gak ada kaya-kaya Gak kaya-kaya kenapa? Jawabannya satu Sahabat tani ya Kenapa Pertanian gak kaya-kaya? Sebab Pertama Petani gak kaya-kaya Apa? Pertama Harga efektuatif Ya Hasil daripada pertanian Harga efektuatif Ada-ada yang Harganya itu Apa? Lagi tinggi Lagi turun Bahkan toke Ya Atau pengepul Atau tengkulak Atau banar Udah Kong kali kong Gitu kan Jadi gak bisa Efektuatif harga Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Dan kita petani itu Rame-rame Gitu kan Kalau di titik A Nanam cabai Titik B Juga nanam cabai Titik C Nanam cabai Juga Titik D Nanam cabai Juga Pas panen raya Barang Banjir semua Akhirnya apa? Akhirnya apa? Yaudah Rugi kita Barang-barang Rugi kita Barang-barang Yang lebih sadis lagi Sahabat tani ya Yang lebih sadis lagi Kita petani Ada petani Lagi butuh uang Butuh pipi Butuh kepeng Butuh uang nih petani Ada Belum juga panen Inilah yang lebih sadis nih Ada gak ya Ada gak nih Lebih sadis Misalkan lebih sadisnya Dia mau Panen Tomat Nih main tebas aja Main tebas Tebas Atau ditebak Atau apalah Namanya ya Main pangkas aja Gitu kan Antara Penjual Si petaninya Sama pembelinya Misalkan Banarnya Ini berapa Ini nanam tomat Misalkan Luas lahan segini itu Ada berapa Ada 50 ribu pohon 50 ribu pohon Mana tomatnya Dilihat Tahap pohon Pohon tomatnya Diperkirakan Diprediksi bahwa Satu batang pohon tomat ini Contohnya satu kilo Pak bapak Bapak nanam tomat berapa 50 ribu 50 ribu 50 ribu 50 ribu batang Diperkirakan Sama tokehnya Sama banarnya Sama pengepulnya Sama yang perlu Barang tomatnya Oh berarti Kalau si bapak ini Nanam 50 ribu pohon Satu batang pohonnya Itu satu kilo Berarti Satu kali 50 ribu Berarti berapa 50 ton Kali harga tomatnya Berapa Misalkan 5 ribu 5 ribu Kali 250 ton Ya Sekitar 250 juta Kasihkan uangnya Tomatnya Belum dipanen Uangnya Udah dikasih Digap Terus Untuk kedepannya Kadang-kadang Pas panen Harga Naik Mudah-mudahan Tidak ada yang seperti itu Kita meriril aja Riril aja Kalau hasil di pertanian Seperti itu Jadi tidak ada Lebih parah lagi Seperti itu ya Lebih parah lagi Itu kan Main pangkas Main tebak lagi Nah Kenapa Kita di pertanian Tidak kaya-kaya Contoh Ada bapaknya Si bapaknya itu Petani Punya anak Dia disekolahkan Di suatu Fakultas Ya Pintar Anaknya Hebat Anaknya Dikuliahkan Dibiayi Sama bapaknya Dari hasil Pada Dari hasil Pertanian tersebut Bisa dikatakan Sekolahnya dimana Udah Sekolahnya di pertanian Sekolah pertanian Oh dia Insinyur pertanian Gitu kan Nah Setelah Lulus kuliahnya Nih Setelah lulus kuliahnya Dia setelah lulus kuliahnya Ngomonglah ke bapaknya Pak Saya udah lulus Sekarang kuliah Pak Ada pendaftaran Ada pendaftaran nih pak Pendaftaran apa Pendaftaran PNS Gitu kan Tapi harus ada uang Sekian-sekian Akhirnya apa Bapaknya itu Ngejual lahan Ngejual tanah Jadi tanahnya itu apa Tanahnya itu dijual Si bapak mau tani lagi Gak bisa Ini 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 Masalah konfirasi ini Bapaknya Jadi olah fungsi Gitu kan Ada orang luar Bertani Bahkan orang tempatan Yang memiliki Lahan sedikit Dijual Jadi Olah Fungsi Yang lain Sahabat petani Dimanapun sahabat Petani bijak Berada Khususnya Petani mitra Dan petani binaan Sahabat petani mitra Mudah-mudahan Apa yang kita Dicurhatkan Apa yang diobrolkan Kita Bermanfaat nih Khususnya Supaya menambah Lagi mood Masalah pertanian Pertanian itu oke Kenapa Untungnya di pertanian Bosnya gue sendiri Jam kerja Atur sendiri Liburnya Kita atur sendiri Itu artinya Perkara pertanian Gitu kan Nah Disini Sahabat petani Jadi Sahabat petani Yang moodnya turun Mudah-mudahan Dengan nonton Menyaksikan Konten Perkara konten ini Mudah-mudahan Semangatnya Bergebu-gebu Kita bikin Apa Jasbah kita Semangat lagi Di Bercocok tanam Kita tani Lagi dan lagi Lagi dan lagi Coba lani Coba lani Jarang lah Petani yang Apa Bulung tikar Ada petani Bangkrut Gak ada Terus Meskipun Taninya rugi Tapi terus dan terus Nah ini yang Yang mantap Terus mencoba Terus mencoba Jangan Tergiur dengan Apapun Yang penting Kita belajar Nanam Ya mudah-mudahan Itu kan Keberkahan Daripada pertanian Hasil bumi ini Kita menambah Keberkahan Kita buka Lahan Satu hektar Satu hektar itu Misalkan Bisa kita nanamnya Nyampe Lima puluh ribu Pohon Lima puluh ribu Pohon Estimasi ikan Satu batang Pohon cabai Misalkan Satu batang Pohon cabai Itu satu kilo Satu kali lima puluh Lima puluh ribu Pohon Berarti lima puluh ton Kali harganya Sekurang-kurangnya Berapa Harganya Sekurang-kurang Harga pasarnya Cabai itu Dari satu kilo Itu misalkan Setu ribu Berarti berapa Lima ratus Juta Ini dipertannya Maka Petani Petani kita Supaya lebih semangat Seperti itu Udah yang penting Nanam 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 Jangan mau Diadu domakan Ini harus Pakai organik Ini Anorganik Dan sebagainya Udah penting Nanam Sekarang Gimana pemikiran Petani Para sahabat petani Semua Ada pemikiran Pemikiran Sahabat petani Semua Ada pemikiran Ada keahlian Ada gimana Yang penting Nanam Sekarang Mau cara Apapun Juga Mau cara Seperti apa Yang penting Nanam Dan nanam Maka dari itu Sahabat petani Mudah-mudahan Termotivasi Semangat Terus Dalam perkara Pertaniannya Sekarang Mumpung Awal Di bulan Sawal Air hujan Udah Mulai Turun Mudah-mudahan Kita Menambah Keberkahan Di awal Setelah Pasca Romadon ini Menambah Keberkahan Menambah Kesemangatan Datangnya air hujan Datangnya musim hujan Kita Mau nyoba-nyoba Lagi nanam Dari awal lagi Semangat Lagilah Terima kasih Yang sudah subscribe Banyak-banyak Terima kasih Yang belum Ditunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih